Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Tani 7 di kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah video cara untuk menanam paksoy di bekas pop me atau di wadah bekas pop me seperti ini ya dan untuk langkah pertama untuk teman-teman semua ini kasih lubang di bagian bawah terlebih dahulu untuk menambah rongga-rongga agar akar dari paksoy tersebut mudah merambat ya dan kurang lebih seperti ini dan untuk teman-teman semua bisa memperbanyak menanam paksoy seperti ini di wadah pop me bekas dan disini saya menanam bertahap agar bisa panin setiap hari ya sedikit demi sedikit jadi kalau untuk teman-teman semua juga bisa menanam dalam skala besar ya dan di wadah pop me yang cukup banyak dan disini saya hanya sedikit saja ini untuk menunjukkan sebuah edukasi video sambil mengisi kekosongan seperti ini jadi saya membuat video seperti ini menanam paksoy di bekas pop me ya kurang lebih seperti ini untuk langkah selanjutnya saya tambahkan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk ya dan disini saya menggunakan pupuk potoran sapi yang sudah di kompos dan dicampurkan sedikit NPK 1616 untuk menyuburkan dari tanaman tersebut dan kita lanjut ke proses berikutnya yaitu penyemayan terlebih dahulu ya dan disini saya sudah menyiapkan bibit dari paksoy tersebut dan untuk teman-teman semua yang ingin menanam ini bisa beli di toko pertanian-pertanian terdekat banyak ya bibit paksoy seperti ini dan harganya juga ini sangat murah sekali dan sebelum ke proses penanaman ini wajib melakukan penyemayan seperti ini terlebih dahulu ya karena kalau langsung ditanam ke wadah pop me tersebut ini belum tentu jadi dan kalau sudah sudah melalui proses penyemayan seperti ini ini bisa disortir bibit yang bagusnya saja untuk ditanam ya dan kurang lebih seperti ini disemai terlebih dahulu kurang lebih sekitar tiga hari ini sudah tumbuh seperti ini ya dan untuk teman-teman semua kalau sudah tumbuh seperti ini ini jangan langsung ditanam ya agar hasil dari tanaman paksoy ini bisa merata ya dengan cara seperti yang ada di video ini kurang lebih seperti itu dan ikuti caranya agar dapat hasil yang maksimal dari tanaman paksoy tersebut selamat menikmati selamat menikmati setelah melalui proses sebelumnya ini sudah tumbuh pucuk seperti ini dan kalau sudah tumbuh pucuk seperti ini ini sudah bisa ditanam ya dan kita bisa lihat atau teman-teman semua bisa lihat ya ini yang bagus yang mana jadi yang bagus kita langsung tanam saja agar hasilnya merata dari tanaman paksoy ini selamat menikmati 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 Sudah siap untuk dipanen Dan untuk proses selama 30 hari itu Saya tidak menambahkan pupuk susulan Ataupun pupuk kocor yang lainnya Ini cukup dengan pupuk yang tadi Pupuk dasar kotoran sapi Yang sudah dikompos Dan dicampurkan sedikit NPK Sebagai pupuk dasar Jadi untuk teman-teman semua Tidak usah lagi menambahkan pupuk susulan Ini sudah cukup sampai Pak soy ini berusia 30 hari Ataupun sudah siap untuk dipanen Dan hasilnya lumayan cukup bagus sekali Daripada kita membeli ke pasar Jadi kita lebih baik menanam sendiri Di pinggir rumah Karena cara ini sangat mudah sekali Oke untuk Sobat Tani 7 semua Jadi kurang lebih seperti itu Cara menanam pak soy Yang sangat mudah sekali untuk dipraktekan Oke mudah-mudahan video ini Bisa menginspirasi Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!